Intro Oke Hyser balik lagi sama gue Asyid Hoss Magang Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hyser Kali ini gue masih ada Di dalam Fortuner Legender Punya bosnya Hyser Dan sekarang ini Gue lagi di tol Tadi dari Abis Serang Jadi sekarang lagi on the way ke Jakarta Cuman memang rada susah ya Ini kan gue rencananya itu Mau coba Bawa agak ngebut Terus ngerasain di Yang jalan bergelombangnya gitu Apakah masih nyaman Karena ini kan lowering kitnya Udah diganti pake yang Hsr Jadi gue mau nyobain Apakah masih tetep nyaman gitu Dipakenya Dan Rada susah sih memang Karena disini banyak banget Optimus Prime Nih liat nih Tuh Banyak banget Optimus Prime Jadi mau rada Mau rada cepat pun Susah Jadi kita sekarang itu Cuman bisa di Kurang lebih 60 km per jam 60 sampai 70 Paling cepat tadi di 80 doang Sepatannya Nah ini Itu jalannya Ini kita ngambil jalur yang paling lambat nih ya Kita ngambil di jalur Optimus Prime Jalur-jalur container Dan memang bergelombang Meskipun gak terlalu sengebut tadi Tapi Masih Apa namanya Masih kerasa Gak yang Duak-duak banget gitu Tetep goyang Tetep goyang Tapi gak yang Terlalu Gimana-gimana sih Pengen sih Nyobain Ngerasain yang Rada ngebut gitu Cuman rame banget Rame banget Nah ini coba ya Coba kita Bawa rada-rada ngebut sedikit nih Ini di 90 sekarang nih 100 Kita coba bawa segini Masih asik sih Ini yang lebih cepat ternyata Daripada kita Ini kita sekarang 105 nih 108 Naik 110 Tuh tadi Ada goyangan Berasanya tuh Kayak cuman yang Gitu doang Gitu gak yang Sampai Turun terus Gitu gak Jadi cuman Stabil lagi Stabil lagi Gitu Dan memang ini kan Banyak banget nih Kontainer-kontainer yang lewat Tuh kan kelihatannya Tuh banyak banget Yang lewat Kontainernya Ini di depan juga ada lagi nih Tuh Kan Kita coba Bawa agak sedikit Kenceng Tapi tetep gak bisa Lebih dari 110 sih Memang ini Karena padat banget Ya kita juga Gak mau nilakain Yang lain juga Kan Kita juga Gak mau celaka Jadi yaudah Cuman kalo Ini aja nih Gue udah coba Cobain di jalur Yang paling kiri Yang asfalnya Gak mulus Semulus Di jalur Kanan Rasanya ya Gak ada rasanya Gitu Gelombang Gelombang aja Biasa Kan kalo misalnya Pake GT1 Kemarin Gue masih Ngedenger bunyi Ada duknya Gitu ya Kalo disini tuh Gak bener-bener Kalem Gitu Kalo di obri sih Gak usah ditanya ya Memang Di settingnya Setting keras Suspensinya dia Overall enak sih Pake ini Cuman Gue ngerasanya Jadi Apa ya Jadi berasa tinggi aja Gitu kalo pake Fortuner Karena duduknya juga Posisinya kan tinggi Gitu ya Kalo pake obri kan Kecil Apalagi pake Lancer Gue udah kayak Tenggelam gitu Kan Ceper banget Terus pake GT1 Posisinya masih Lebih tinggi Dibanding Kaman Lancer Kan Yang modelnya Bucket Gitu Jadi dia Model racing Di bawah banget Jadi kalo pake Dibandingin Ke yang si Fortuner Sekarang Jauh-jauh Baat tingginya Kayak Berasa terbang Gitu Tapi enak sih Ditambah lagi Kan Ini dia joknya Enak juga Nyaman juga Si Fortuner Ini Jadi Mau jalan Rada-rada Yang Bergelombang Juga Masih Enak Ini Kenapa nih Berkabut Begini Jalan Gak keliatan Kabutnya Oke Ini kita coba Bawa Sekarang Dada-rada Rada sepi Kita bawa Ini dia Di Sari Coba Ya 123 23 Jalanya masih bergelombang Sih Jalanya bergelombang Tapi Enggak yang Keboh Banget Gitu Goyangannya Goyang Tanabal Itu Lo kan Yang Biasa Bawa Nih Menurut Lo Gimana Dari Cobri Terus Ke Si G1 G1 Lo gak bawa Banyak Ya Pernah Bawa Kalau Lanser Beda lah yang gak kedapetan sih itu tadi, mobil ini sampe lompat banget nih, tuh tadi, Masya Allah, hahaha, gak dapet namanya tuh, terus? kalau mobil Fortuner kan emang mobil kelasnya, kelas ini kan, apa sih namanya? dia tuh, ya pokoknya enak lah, pentingnya juga enak, kalau City, kalau City ya, sedeng lah, kan emang dia masih standar tuh, kalau obri kan emang udah diganti, apa namanya, suspensinya, jadi ya, obri kan pakai coilover ya, jadi ya tuh, lada-lada neken gitu kebawah, jadi gede-gituan gitu ya, kalau mobil ini kan enak tuh, nyaman, nyaman ya? iya lah, mobil bos, hahaha, aduh tadi tuh, padahal mobilnya, apa, kena itu, kena bolongan sampe loncat, gak dapet gambarnya, karena memang ini lumayan banyak sih ya, apa namanya, bolongan-bolongannya tuh tadi, jadi di sambungan-sambungan aspalin ini, dia ada bolongan-bolongannya gitu, dan tadi mobilnya sampe lompat, gara-gara kena bolongan, oke, overall sih ya tadi ya, sama juga kayak yang dibilang sama si Iqbal, kalau misalnya, ngebandingin obri kesini emang jelas jauh, tapi kalau misalnya ke GT1 deh, GT1 kan sama-sama udah dimodif juga tuh, maksudnya suspensinya juga, meskipun air sus gitu ya, tapi terbilangnya masih nyaman, meskipun kalau misalnya kena bolongan gitu ya, atau jalan yang bergelombang masih ada bunyi, nah tapi kalau ini tuh bener-bener kena bolongan gitu ya, mobil depan tuh kayaknya yang heboh banget, wah nih kayaknya depan ada bolongan gitu kan ya, tapi pas kita lewatin lah biasa aja gitu kan, sampe gitu, jadi beda gitu rasanya, oke deh, nih kita juga lagi on the way balik, pokoknya nanti kita bakal bikin lagi video lain tentang si Fortuner Legender ini, gue rencananya sih ya, rencananya itu pengen gue ajak main tanah, main kotor-kotoran, karena kan ini settingannya, kaki-kakinya terutama ya, dipakein ban yang bisa dipakein untuk main tanah, jadi planningnya mah, pengen coba gitu, kita kotor-kotorin dikit ya kan, nggak tau, belum, belum izin sih, cuman ya mumpung lagi kita bawa ya kan, mumpung dikasih nih, dikasih pinjem maksudnya bukan dikasih main kotor-kotoran, ya kita bawa aja dulu, kalau kotor kan tinggal dicuci ya kan, oke deh, sekian dulu vlog kali ini, buat kalian semuanya kita masih buka untuk donasi ya, jadi kalian bisa klik aja link di deskripsi, di kitabisa.com garis kiring HSR untuk Indonesia, kalian bisa donasi minimal 100 ribu rupiah untuk ikutan undian velg dari HSR Wheel, dan berlaku kelipatan, jadi kalau kalian donasi 200 ribu, itu artinya kalian berkesempatan dapetin 2 nomor undian di undi setiap hari Sabtu, Sabtu malam, jadi malam minggu kita undinya live di instagramnya, at HSR underscore wheel, dan juga at HSR original, jadi tungguin aja live nya oke, sekian dulu video kali ini, gua asli tas magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa inget velg inget HSR! sub indo by broth3rmax